Intro Selamat datang menyaksikan berita NIA Pendeta asal Afrika menetap di Taiwan Pendeta Kau Funan yang berasal dari Kongo, Afrika telah menghabiskan seperempat hidupnya di Taiwan Berkat jasa-jasanya, beliau mendapatkan penghargaan sebagai Ayateladan Anak-anak di gereja malah memanggilnya dengan sebutan Pendeta Coklat Oleh karena itu, untuk menghargai kasih sayang yang telah diberikan Pendeta Kau NIA memberikan ARC penduduk tetap pada tanggal 11 Juni 2014 Perpustakaan Hualien mendorong para keluarga imigran belajar bahasa Perpustakaan Hualien mengadakan acara dengan tema Membaca Buku Bersama Dan berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kegemaran membaca Masyarakat pada umumnya dan keluarga imigran pada khususnya Telah disediakan pula 100 buku berbagai bahasa seperti Vietnam, Indonesia, Myanmar, Filipina, dan lain-lain Untuk para imigran agar orang tua bisa belajar bersama anak-anaknya Perayaan kemerdekaan Filipina di New Taipei Pemerintah New Taipei menggelap perayaan kemerdekaan Filipina pada Minggu 15 Juni 2014 Dan dihadiri oleh Chuli Lun, wali kota New Taipei Hao Feng Ming, wakil kepala Departemen Tenaga Kerja Serta Pai Xili, perwakilan pemerintah Filipina Kemudian acara diikuti dengan saling bertukar cendera mata Anak-anak Taiwan mengikuti pelajaran bahasa ibu imigran baru Piers Books Foundation menyadari bahwa pasar Asia Tenggara yang besar Membutuhkan banyak pekerja yang bisa berbagai bahasa Selain itu, banyak sekolah juga berharap para ibu imigran baru bisa menjadi guru bahasa Dan kini kelas yang diajar para ibu imigran ini diminati oleh anak-anak Taiwan Mereka berharap bisa lebih mengenal budaya yang berbeda Dan sebagai bekal untuk bersaing di masa depan Selamat menyaksikan Sampai jumpa